Oke mas terus, sebelum kita lanjutkan videonya, saya kasih pengumuman bahwa grup STS buka lagi grup STS diskusi dan rekomendasi bulan Agustus 2023 yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Agustus tentunya Nah, apa itu grup STS rekom dan diskusi Agustus 2023? Nah, kita akan lihat grup rekom yang masih jalan sekarang yaitu STS Juli 2023 Nah, kita nanti ada menu swing, menu ODT di saham semi blue chip atau blue chip di gorengan juga ada Terus ada menu scalping kalau misalnya ada saham yang menarik kita beli di hari tersebut Nah, seperti ini mas bro ya bentuknya Jadi, misalnya nih kita ada swing era, swing XL, swing pegas dan lain-lain Ada TP1, TP singkat gitu ya Nanti kalau sudah TP atau B2 kita akan semua share info di grup ini Disini juga ada menu seperti ini ya, menu gorengan, misalnya busiko, PAMG, BBHI Nah, ini sudah ada area TP-nya dan area CL-nya teman-teman untuk menu saham gorengannya Nah, bagi teman-teman mau gabung STS diskusi dan rekomendasi Agustus Teman-teman bisa kontak saya aja semua di deskripsi Sebelum pas bro, kita di Fajar Daily Dan kali ini kita nampak simpoh baru karena ini punya maraton ya guys ya, keluar melulu Nah, ini adalah MESI ya, PT Multisarana Intan Educa atau MESI Sektornya properti dari real estate ya, untuk periode mobilnya tanggal 17 sampai tanggal 24 Juli Nah, harganya 100 sampai 110 Nah, ini adalah perusahaan properti tapi dia lebih kemenyewakan aja ya teman-teman ya Bukan buat, nanti kita akan bahas di prospektusnya Nah, selanjutnya itu ke prospektus Yang pertama adalah, ini dia, yaitu underwriter-nya teman-teman ya UW-nya yaitu WP, MNC Securitas Nah, TNC Securitas itu terakhir kali ngipoin saham Smil Nah, Smil gimana teman-teman? Cuan nggak? Nah, kalau saya sih cuan nih di saham Smil Dia arah, arah des ya, arah dua kali lah ya Wih, mantap kok ada Smil Nah, tapi sekarang juga masih di atas harga e-bob Nice, itu Smil teman-teman ya Terus, gimana? EP jarang ya, ngipoin ya Baru terakhir terus Smil ya Semoga yang ini bagus ya Nice, lanjut ke nomor 14 guys Nah, nomor 14 ini adalah Keterangan singkat perseroan Nah, perseroan ini Ya, atau Messi ini didirikan tanggal 30 Juli 2011 Yap, dibuat oleh silta resmi pari-bala-bala Maspur bisa baca aja disini Jadi, sejak tahun 2011 teman-teman Jadi, udah lumayan lama gitu ya Oke, nomor 16 disini Oh ya, ini adalah penawaran umumnya teman-teman ya Sembanyak-banyaknya 417 juta genlot Itu sekitaran 27% dari modelnya Dengan nilai monominal 10 Ya, untuk penawarannya itu 100-110 Nah, disini ada warannya teman-teman ya Jadi, setiap dapet 2 saham akan dapet bonus 1 waran Dengan harga tebusnya Itu berapa nih? Kurang sih guys Nah, ini warna serinya segini teman-teman Nah, untuk jumlah penawar umumnya itu adalah Sekitaran 41 miliar sekian Tadi udah ada harga tebusnya Wah, sebentar sih udah bahasa tadi Oh, yang disini nih guys Harga tebusnya adalah 250 Nah, itu bisa ditebus nanti Dari 9 Februari sampai 9 Agustus 2024 Teman-teman Untuk siwanya Oke, kita lanjut Bagian ini guys Itu struktur pemegang sahamnya Yaitu Emanuel Herman Susana Susana guys ya Si manis dari Eh, si manis buat tanancol ya Itu bilang lama banget guys Waktu saya masih kecingel banget Dan itu Tapi rame sih Nah, kita disini guys Susana Nah, masyarakat 27% Dan ini adalah struktur pemegang dananya Teman-teman Oke, terus Nomor 15 Nah, ini adalah rencana penggunaan dana Itu 70%-nya Digunakan untuk Pengadaan lahan Baik melalui akuisisi Aset Jangka panjang Penggunaan gedung sekolah baru Sampai dengan prospeknya Diterbitan Profesional yang belum dapat Memasukkan lokasi luasan Belum melakukan perjudian Atau kesepakatan Dengan pihak menjual ya Namun demikian Pembeliannya ditargetkan Di wilayah Jawa Tengah dan Bali Nah, jadi Dia hipo Tapi rencananya belum matang Teman-teman Mau buat apa ini Rencananya buat beli lahan Tapi lahan mana belum ada Tawarin aja guys Ini kalau teman-teman punya Lahan yang mau dijual nih Daerah Jawa dan Bali Tawarin tuh Kemisi tuh Nah, ini dibeli tuh Buat bangun sekolah Buat disewain gitu ya Tawarin, tawarin Ini belum dapat Terus 30%-nya Digunakan untuk modal kerja Lupayan ya Dia hiponya kan 40 miliaran Berarti kalau 70%-nya kan berapa Lumayan teman-teman Tawarin Kalau punya tanah tuh Kontak aja Kalau seperti ini kan Udah enak Kalau udah hipo kan Udah public ya Jadi enak teman-teman Kontak Perusahaan public Nice Terus nomor 17 Udah nomor 18 Nah, ini Asetnya teman-teman Total asetnya segini Dan kalau kita lihat Teman-teman Dari jumlah hutangnya Ini semakin menurun Is oke Oh iya Sami ini masuk ke Bapan akselerasi Mas bro ya Bapannya akselerasi Jadi sama kayak Iponya ini nih Kemarin yang kita bahas Yaitu Oh, belum Belum tayang Belum tayang ya Sama kayak habet nih Axel juga Dia property juga Nice Terus Untuk Laba kotornya Teman-teman Kita kalau Laba kotor Laba tahun berjalannya Nah, disini guys ya Di tahun 2022 Itu Ada kenaikan signifikan Dari Laba Karena ini perusahaan Yang kerjanya Cuma nyewain Property gedung Atau lahan tanah Gitu ya Jadi kalau Ada penghasilan Yang meledak Seperti ini Di satu tahun Biasanya dijual Jual tanah Atau gedung Seperti itu Jadi ya Ada penjualan Ini disini Sudah pasti Karena kalau Kita nyewain Sebuah rumah Gitu ya Atau kita nyewain Terus Apa namanya Penghasilannya Harusnya tetap ya Naik pun dikit-dikit Kalau ada tiba-tiba Meledak lagi Berarti dia jual Ada jual Seperti itu guys Nah, berarti ini Sudah normal Segini Tapi Ada naik Banyak nih guys Dari tahun 2022 ke 2023 Ini naik banyak Ini kan 5 bulan Sampai bulan Mei Dari 182 Ke 940 Nah, coba kita lihat guys Next Jadi, tidak ada Masalah ya Kecuali Ini tiba-tiba Meledak ini Berarti dia jual aset Tapi aset mana Yang dijual Juga saya gak tau nih Apakah ada di Prospektus ini Saya juga gak tau Kalau di laporan keuangan Dia pasti dikasih tau Tapi Dia kan prospektus guys Nice Terus nomor 20 Nah, ini ada Dividend guys Nah, ini dividend Nah, dia itu Akan bagi dividend juga Yaitu Sebanyak-banyak 50% Tahun buku 2024 Nah Ya, dari Tahun buku 2023 Jadi, istilahnya Apa namanya Dia akan bagi dividend tahun 2024 Dari laba tahun ini 2023 Nanti kan kita perkirakan Berapa kira-kira labanya Teman-teman Nice Untuk si Apa namanya Nice ini Oke, nomor 33 Yaitu Pembatasannya Ada lock up juga Ya, karena Pemegang sahamnya itu Orang pribadi Jadi, harus ada lock up Teman-teman Disini Nih ya Tidak Dilarang mengalihkan Seluruh kepemilikan Dan efek berseperikuitas Selama 8 bulan Nah, berarti Tiga orang tadi Yang ada di struktur Permodalan Gak akan Ngejual sahamnya Sebelum Nice Terus nomor 89 Ini yang unik Teman-teman Tadi saya lihat ini Ini karyawannya Cuma tiga ya Karyawannya Saya bacanya kok Loh, properti kok Karyawan cuma tiga Terus saya baca Baca lebih Kesini Ternyata memang Kerjaan dia Cuma nyewain Jadi, silahnya Nggak ngebangun Kalau properti-properti Yang lain di Bursa kita Itu kan dia beli lahan Terus ngebangun rumahnya Terus rumahnya dijual Nah, ada bagian pembangunan Ada bagian pemasaran Ada bagian staffnya Ada bagian ARD Jadi, ngerewainnya banyak Nah, kalau ini Ngingyewain kok guys Dia membeli gedung Disewain Kayak gitu Kerjanya Jadi, ya Nggak perlu banyak karyawan ya Orang disinanya Pak Haji doang Satu doang Dia nyewain Ada 50 kamar kos Itu dia bisa Melengah Itu sendiri doang Pak Haji-nya doang Pengwiliknya doang Bisa gitu Nah, nanti kita akan lihat guys Ini nomor 91 Ini langsung kita lihat nih Karyawan cuma 3 Nah, ini ya Kegiatan perserawannya Kegiatan utama perserawannya Saat ini adalah Menyewakan dua properti Yang berarti jalan Patimukura Plaza 6 Surabaya kepada Yayasan Intan Eduga Untuk mengelola sekolanya guys ya IPH school Sebuah sekolah-sekolah Bertaraf internasional Di Surabaya Jadi, istilahnya Messi ini cuman Punya gedung Disewain ke sekolah Ya, ke pengal Sekolah gitu ya Ya, sekolahnya ternyata nyewa guys ya Di Yayasan Intan Eduga Ternyata nyewa Ke MEC gitu ya Jadi Yaudah Sewain gimana Udah disewain Bayar tiap bulan Atau tiap tahun Yaudah Gak usah-gak usah Ngapain gitu Ngomong aja Ini PT paling bengong guys ya Di Indonesia guys ya mungkin ya Eh, Hindu Indo juga nyewain Tapi kalau Hindu Poskosa guys Kalau Hindu Dia investasi di Kosfosan Kalau yang ini Investasi di Sekolah Begitu doang Bengong Nungguin Nungguin Bayar kontraknya doang Gitu Begitu doang Bengong Perusahaan terbengong Boleh Bengong 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 Nunggu Nunggu Tidur 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 Pak Haji Kalau Oh ini Akhir bulan Ya nagi Nagi Nanti Kalau Dari Awal bulan Saya pertengahan Tidur Tidur disewain lagi gitu ya tapi dia belum dapet tanahnya dimana makanya saya bilang tawarin gitu ya kalau punya itu ini program perusahaannya ya begitu ya guys kayak gini nih ini yang disewain dah selesai ya selesai selesai guys nih foto-fotonya yang disewain di ruang kelasnya ini ruang basket dan segala macem lah nice udah paham disini guys menyewain top Oke kita lanjut ke ini guys yaitu laporan fundamentalnya guys ya kira-kira mahal atau murah nah ternyata dijualnya lupain murah temen-temennya walaupun papan akselerasi biasanya kalau papan aksel itu dijualnya tinggi-tinggi ya PBV 9 kali 12 kali ini beda PBV-nya dijual 3 1,3 1,3 kali itu termasuk murah bahkan di papan pengembangan utama jadi akselerasi dijual 1,3 itu sangat murah kalau menurut saya dari segi PBV ya cuman kita baca annually nah ternyata kalau kita udah setahun kan ini kan penghasilan net profit selama lima bulan nah kalau kita setahun kan sekitaran 2,2 M berarti penghasilannya Messi dari nyewain gedung tersebut sebulan tuh bergebersihnya kira-kira 2,2 M tinggal turun dapet 2,2 M setahun wah ini luar biasa ini emiten Pak Haji ini bener-bener emiten Pak Haji ini yakin Pak Haji kan gitu kerjanya tidur aja dapet duit ngigin ngiri nah untuk pairnya segini temen-temen ya pairnya 48 kali ya kalau pairnya sih nggak terlalu menarik ya untuk hutangnya nih amat ya no hutang 13% untuk rowenya memang rowenya tuh kalau perusahaan kos-kosan ya nyewain tuh rowenya memang kecil temen-temen karena apa gedungnya udah mahal ya rowenya kecil ngelakos kan kita bayar kos-kosan kan kecil kecil gitu ya apa namanya kalau dibanding dengan lahannya atau gedungnya atau tempatnya gitu ya ya kalau misalnya sih segitu udah oke lah ya dapet 2,7% rowe dari ekuitas gitu ya dari modelnya atau gedungnya tersebut diambil prosesnya udah masuk akal gitu nah untuk materiatnya segini ya 110 miliar sampai 121 miliar nah kesimpulannya gimana kesimpulannya ini termasuk pipo yang lumayan bagus dan harganya lumayan murah temen-temen tapi masalahnya dia masuk akselerasi nah tapi dia dapet bonus waran 2 banding 1 nah siapa tahu nanti kayak Ralph bahkan ini fundamental jauh lebih bagus daripada Ralph lebih murah juga seperti itu jadi istilahnya bagi teman-teman yang ref aja beli ya mungkin ini juga beli seperti itu ya tapi saya belum bisa matiin mau ikutin atau enggak karena saya nunggu juga nih barang apa gitu ya kalau barang yang lebih menarik saya akan pilih lebih menarik tapi kalau ini sendiri mungkin juga saya akan beli pipo ini temen-temen Oke mungkin itu semuanya dari kita jangan untuk like dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya